Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Anjaman demokrasi mahasiswa solo gelar angka aksi tolak politik dinasti Rekmentasi BDIP yang diserahkan kepada anak presiden RI, Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka untuk Birkada Kota Solo, Jawa Tengah menuai kritik dari kalangan mahasiswa di kota tersebut Mereka memandang dipilihnya Gibran sebagai bakal calon wali kota solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik Isu dinasti politik ini menjadi tema aksi kamisan ke-73 yang digelar di lingkar geladak Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 23 Juli yang lalu Di samping minim merekam jejak di kancah politik mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi menjadi persoalan tersendiri Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi tidak hanya di Solo tetapi secara nasional Kata salah satu aktivis kamisan, Laras, usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa tersebut Mereka menduga rekomendasi dari DPP-BDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan Apalagi sehari sebelum diumumkan, Presiden Jokowi memanggil pesaing Gibran dalam perebutan rekomendasi dari BDIP yaitu Ahmad Purnomo Era reformasi lanjut Laras seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk terjun di kancah politik Politik dinasti bakal membuat bibit-bibit politisi potensial menjadi layu Apalagi banyak partai yang gagal berkompetisi karena terjegal aturan angka ambang batas dalam memilu Akhirnya hanya mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan dan pemodal yang bisa berpolitik Sangat tidak mungkin menandingi Gibran, Purnomo yang sudah mendapat dukungan dari akar rumput BDIP Solo saja harus kalah dengan relasi kuasa Purnomo sendiri oleh DPC-BDIP Surakarta telah didaulat menjadi penasihat tim pemenangan Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa dalam pilkara kota Solo Di sisi lain, para peserta kamisan Solo juga mencoba menggugah pola pikir masyarakat yang diduga masih terjebak dengan pola pikir feodal Sehingga memandang penjualan Gibran sebagai hal yang lumrah Langkah konkretnya, jelas kita mengkampanyakan kesedaran politik di masyarakat Tidak harus terjun langsung, minimal rakyat sipil harus paham dengan politik tanah air Aksi kamisan sendiri merupakan agenda rutin setiap kamis sore yang diikuti sejumlah aktivis mahasiswa Solo Umumnya aksi tersebut mengangkat isu-isu lokal yang kurang mendapat perhatian publik Laras menjelaskan tema politik dinasti dipilih untuk aksi kali ini karena mereka menilai penjalanan Gibran akan menjadi masalah ke depan Sebelumnya, pada pengumuman gelombang kedua, DPP-BDIP salah satunya memutuskan mengusung putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka Untuk maju dalam pilkada kota Solo sebagai bakal calon wali kota Dalam pil walkot nanti, Gibran yang dipasangkan dengan anggota DPRD Solo, Teguh Prakosa, diduga akan bersaing melawan kotak kosong Dugaan bagi-bagi duit komisioner KPU Solo di pilkada 2020 Markas itu tak terlalu besar Terletak di persimpangan Jalan Utama Kota Surakarta Depan Taman Garten di samping Jalan Layang Purwosari Ruang tamu berukuran 3x4 meter berisi meja dan kursi kayu Di atas meja dan kursi berserakan kertas berisi nama-nama warga Solo Kantor Purna Wirawan Pejuang Indonesia PPRI Sayap Partai Gerindra Pendukung Prabowo Subianto Cabang Solo itu Jadi markas relawan calon perseorangan Bagio Wahyono FX Suparjo Sekretaris PPIR Solo Sapardi Menyimpan data pendukung Bajo Siapa saja yang datang ke markas Sapardi bisa secara mudah Melihat data yang menurut KPU masuk informasi dikecualikan bagi publik Berbekal data pendukung Bajo Kami pun mendatangi belasan warga di Kelurahan Semanggi dan Mojo Kejamatan Pasar Kliwon Sebagian menyatakan pendukung dan lainnya tak pernah setor salinan KTP Tapi namanya masuk dalam daftar pendukung Bajo Satu keluarga di Kelurahan Semanggi Sri Sugarni dan suaminya Berkata tak masuk akal dia mendukung Bajo setelah diberitahu Namanya masuk dalam daftar KTP pendukung Bajo Uzang, suami Sri, merupakan relawan pasangan Gibran dan juga Teguh Keduanya juga tak pernah diverifikasi oleh petugas pemilihan mendukung Bajo Operasi ilegal saat tahap verifikasi Dana ilegal diduga berasal dari salah satu komisioner KPU Surakarta Mengalir ke petugas pemilihan tingkat Kelurahan hingga kecamatan Operasi bagi-bagi duit menjalang tahap verifikasi faktual Pada Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS Sempat terungkap dalam penyelidikan internal KPU Surakarta Namun kasusnya tak jelas sampai sekarang Lebih dari dua sumber tirto di lingkungan penyelenggara Pilkara Solo Menyebut nama Bambang Kristanto sebagai komisioner yang bagi-bagi sogokan Kepada petugas pemilihan tingkat kecamatan sampai Kelurahan Tujuannya agar Bajo lolos verifikasi faktual Kesulitan Bajo mengumpulkan dukungan setidaknya tergambar dari data KPU Surakarta Yakni 39,3 persen dari total 63.000 KTP di setor Tidak memenuhi syarat saat tahap verifikasi faktual Dalam Pilkara Solo semula ada tiga bakal calon independen Tapi hanya Bajo yang lolos Lawan Bajo adalah Gibran dan juga Teguh Prakoso Putah Presiden dan Politikus Segai PDIP Solo Ada dugaan Bajo diloloskan KPU Agar tidak ada kotak kosong dalam Pilkara Solo Dalam Pilkara Solo ini ada dugaan maklar KTP agar Gibran tak melawan kotak kosong KTP-KTP dicatut untuk dukung Bajo Muhammad Halim masih sulit percaya bagaimana ia dan kedua anaknya yang tinggal di kampung Tegal Sari Lawean Bisa dinyatakan masuk dalam daftar pendukung Bajo Halim yang merupakan kakak kandung Muhammad Ali Mendaftar sebagai calon wali kota Solo dari jalur perseorangan Pada akhir Juni 2020 Halim didatangi oleh panitia pemungutan suara bersama tim verifikasi Bajo Mereka berkata KTP Halim masuk dalam daftar pendukung Bajo Ia pun bertanya bagaimana bisa tim Bajo mendapatkan KTP miliknya dan kedua anaknya Pada tanggal 11 Agustus 2020 Pak Guyuban warga Solo peduli pemilu melaporkan temuan KTP yang dicatut oleh pendukung Bajo Melaporkan hal itu pada Bawaslu di Solo Tresno dan juga Halim menjadi saksi atas temuan itu Namun Bawaslu menghentikan pendanganan perkara tersebut Ketua Pak Guyuban Johan Syafaat menyebut saat itu menemukan 5 warga yang datanya berupa KTP dan tanda tangannya dicatut untuk memberikan dukungan ke Bajo Namun hanya 2 warga yang bersedia melapor sebagai saksi di Bawaslu Sari Patai Yajar masih kesulitan Gak dibantu Pak Gak tau semuanya kan Ya gak dapet Gak dapet Patai tapi gak maju Gimana sih gak dapet Patai Damn I love Indonesia Rombongan Bapak Presiden Anak dan mantu jadi wali kota Tanggal 9 Desember 2020 akan dicatat dalam sejarah politik kontemporer Indonesia Presiden Joko Widodo mencatat sebuah prestasi baru Rekor Anak dan menantunya memenangkan pil kada Gibran anak solonya memenangkan pil wakot solo Perolehan suaranya berdasarkan hasil sejumlah quick count di atas 85% Begitu dasyat Di Medan Bobi Nasution menantu Jokowi juga diprediksi menang Hasil quick count menunjukkan Perolehan suara mencapai 55% Prestasi luar biasa Jokowi ini tidak pernah dicapai oleh semua presiden sebelumnya Termasuk dua presiden yang berkuasa cukup lama Yaitu Soekarno dan Soeharto Presiden Soekarno sang proklamator berkuasa selama 22 tahun Dari 1945 sampai 1967 Tak satu pun putra dan putrinya yang menduduki jabatan publik selama dia berkuasa Baru 32 tahun kemudian putrinya Megawati Soekarno Putri menjadi wakil presiden Di tahun 1999 Dan kemudian menjadi presiden tahun 2001 sampai 2004 Presiden Soeharto berkuasa lebih lama 32 tahun baru berhasil menempatkan putrinya Siti Hardian Tirokmana Sebagai Menteri Sosial pada tahun 1998 Di penghujung masa jabatan Itu pun hanya bertahan selama 2,5 bulan Mbak Tutut begitu dia biasa dipanggil Menjadi Mensos 14 Maret sampai 21 Mei 1998 Presiden BJ Habibi dan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur Yang sama-sama berkuasa dalam waktu singkat Sama sekali tidak berhasil meninggalkan warisan jabatan untuk anak-anaknya Bos Jokowi, Megawati Selama menjabat presiden Juga tidak menyiapkan jabatan publik untuk anak-anaknya Putri mahkotanya, Puan Maharani Baru terjun ke politik dengan menjadi anggota DPR Pada pemilu 2009 Setelah Megawati tidak lagi menjabat sebagai presiden Benar, Puan kemudian menjadi Menko pada periode pertama masa jabatan Jokowi Sekarang dia jadi ketua DPR RI Tapi semua tidak dicapai pada masa Megawati menjabat sebagai presiden Bagaimana dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Dalam soal menempatkan putra dan menantunya Dalam jabatan publik Dia kalah jauh dengan Jokowi SBY bersamaan dengan masa jabatannya yang kedua Baru berhasil menempatkan putra keduanya Edi Baskoro Sebagai anggota DPR RI 2009 Setelah tidak menjabat sebagai presiden SBY mencoba peruntungannya Dia mendorong putra surungnya Agus Arimurti menjadi calon gubernur DKI Jakarta Eksperimen politik SBY gagal Pada pilkada DKI 2017 yang hirup piko Agus Arimurti kalah Padahal dia sudah mengorbankan karir militernya yang cemerlang Pemegang penghargaan Bintang Adi Makayasa Lulusan terbaik AKMIL tahun 2000 ini Pangkatnya terhenti hanya sampai perwira menengah Dia pensiun dengan pangkat terakhir Mayor TNI Benerlah jargon yang sering didengung-dengungkan oleh para pendukung Jokowi Presiden yang lain ngapain aja Damn, I love Indonesia Memang hal ini paling mengkhawatirkan dari kemenangan anak dan menantu Jokowi Yaitu politik rente Kemenangan anak dan menantu Jokowi di pilkada Rabu 9 Desember kemarin Tidak akan banyak mengubah peta politik nasional Demikian yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Ipo Deddy Kurniasyah saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL Kamis 10 Desember Menurut Deddy, justru perubahan yang terjadi akan ada pada Jokowi Dia melihat pasca order baru Jokowi yang akan mungkin dicatat sebagai presiden yang punya kekuasaan sekaligus kurita bisnis Pengaruhnya hanya pada Jokowi sebagai presiden pasca order baru yang punya kekuasaan sekaligus kurita bisnis Jauh lebih mengkhawatirkan dari kekerabatan politik adalah ketika kekuasaan digenggam oleh jaringan korporasi Demikian kata Deddy Dalam pandangan Deddy lagi yang paling mengkhawatirkan dari kemenangan anak dan menantu Jokowi adalah lahirnya politik rente Yang mengaku tidak yakin terpilihnya Gibran Bobby akan mempengaruhi peta politik nasional Salah satu tentu potensi lahirnya politik rente Demikian analisis dari Deddy Terima kasih telah menonton